Oke, kita berjumpa lagi dalam seri yang ketiga tentang YOLO. Kali ini adalah melakukan anotasi atau melabeli objek dari yang terdapat dalam citra. Oke, karena banyak kita menggunakan Windows, jadi saya coba pilihkan satu aplikasi dari 4SmartMachine untuk Image Annotation Lab. Kalian tinggal ketik saja di internet, nanti muncul linknya ya. Kemudian pilih Download Image Annotation Lab untuk Windows. Kebetulan saya menggunakan Windows 10 64-bit. Kita download kurang lebih 402 MB. Ini sekitar 3 menit pakai tethering HP saja. Kemudian di bawah ada peringatan, kita harus membayar jika menggunakan model yang sudah ada. Tapi kita dikasih 30 kredit free untuk percobaan. Setelah selesai mendownload, kita install. Lalu ikuti saja prosesnya. Di sini saya ubah lokasi instalasi ke drive E, karena kebetulan ada 1 tera di E, jadi cukup leluasa untuk berbagai citra yang ukurannya besar-besar dan banyak. Seperti biasa, I accept license agreement, next, next, next. Kemudian tunggu proses sampai selesai. Lalu si aplikasi akan meminta laptop Anda di-restart. Ikut saja ya. Selesai restart, jalankan aplikasinya. Ini tampilannya. Lalu akan tampil layar seperti ini. Untuk permulaan supaya tidak bingung, mungkin film ini kurang detail. Selalu gunakan help dan ikuti tutorial yang ada. Mulai dari bagaimana membuat proyek, bagaimana membuat label, bagaimana melakukan anotasi pertama, lalu artificial intelligence support. Ini berbayar ya, 4 ini. Jadi mungkin tidak usah dilakukan, yang penting anotasinya manual saja. Nanti Anda bisa kerjakan hasil anotasi itu sebagai data training di pemrograman Python menggunakan YOLO OpenCV Python. Nah, ini kita coba create file ya. Create project. Di sini diambil dataset dari beberapa jenis ikan, tujuh jenis ikan. Nah, ini ikan-ikannya, satu jenis, ada tiga ya. Di sini ada mackerel, ada exocet, ada Indian mackerel, ada half beak, ikan cucut, ada moonfish, ada ekor merah, dan ada ekor kuning. Kemudian loading image-nya. Lalu di sebelah kiri ini, ya ini kalau diperbesar, di sini ada digitasi atau anotasi manual ya. Pencil, line. Jadi tinggal di klik dan ditarik mengelilingi si ikan. Ya, cukup melelahkan. Nah, untuk itu bisa pakai yang lain ya. Kemudian untuk memberi label-nya, di sini ada tombol label, klik edit label. Nah, di sini bisa label baru, add ya. Masukkan nama label-nya di ikan apa di situ, atau nama objeknya apa. Lalu kalau salah bisa edit ya. Saya edit di sini. Nah, ini contoh sudah masuk, Australian mackerel sudah masuk di sini. Kemudian untuk memudahkan editing, bisa menggunakan yang rectangle. Yang ini ya, rectangle, sehingga lebih mudah. Lalu ada fasilitas lain, yaitu AOD dan COD. Itu apa saja sih AOD dan COD itu. Nah, AOD itu adalah Automatic Object Detection Artificial Intelligence Model. Jadi ini. Jadi kalau Anda merasa, aduh saya capek mendijit. Silahkan ya, ini kita coba ya. Kita coba. Ini objek-objek yang sudah pernah di anotasi. nanti memanfaatkan ini. Tapi ingat sekali lagi, ini nanti berbayar ya. Tapi kita coba saja download ya. Kita coba download. Di sini kita lihat ukurannya 446 MB. 0,5 GB. Kemudian 1 eternity later, karena cukup lama ya. mulai dari 31 MB, 300 MB, sampai 445 MB. Kemudian download lagi yang Artificial Intelligence Based Package-nya. Nah, ini 1 light year later. 1,1 GB ya. hampir setengah jam ya. Nunggu dan menyedot pulsa sekian banyak. Kemudian dua-duanya di install. Jangan lupa drive-nya juga sama ya, di E. Tunggu. Tetapi setelah di install, waktu menjalankan modelnya, ternyata laptop saya tidak ada GPU-nya, sehingga dia running-nya di CPU ya. Sudah tidak apa-apa. Jadi, kalau kita menganotasi secara manual, maka kita tidak perlu bayar. Semuanya gratis. Tapi kalau kita gunakan AI model yang sudah di-download tadi, 1,5 GB itu, maka kita harus bayar. Memang ada 30 kredit, tapi itu nanti akan habis. Untuk itu, lanjutkan editing yang manual ya. Di sini selain pensil, di sini ada poligon ya. Ini lebih mudah ya. Poligon. Kemudian jangan lupa edit. Label-nya di-edit, ditambah. Tambah di sini. Ini exoset, ini ikan terbang. Setelah selesai semua, kemudian di-export. Di sini saya pilih pertama, Coco File ya. Di-export, tapi tidak semua model saya anotasi, masih ada kurang sekitar 8 gambar ya, yang belum di-anotasi. Yang baru di-anotasi, baru sekitar 6 ya. Kemudian ini di-export, seluruh proyeknya. Karena dari total 7 x 3 21 gambar, baru 6 atau 9 yang didigitasi, maka ada sekitar 8 atau lebih yang terpaksa harus menggunakan AI, sehingga kreditnya berkurang. Tapi namanya percobaan yang nggak apa-apa, karena ada 30 kredit gratis. Dan untuk menggunakan kredit itu, kita harus daftar, daftarnya juga gratis, masukkan email password, kemudian aktivasi, nanti akan muncul ini, registrasinya successful. Kemudian login, masukkan email dan password, barulah kita bisa melakukan eksport. Eksport ke format koko. Ini pilihannya whole project. Maka dia menggunakan 8 poin. Jadi ada sekian gambar yang sudah di-anotasi manual, bebas. Ini sisanya 8 gambar. Nah, di sini kita lihat, di sini dari 30 kredit gratis, sudah terpakai 8, sisa 22. Untuk itu, edit lagi, manual lagi, lanjut. Di sini ya, lanjut. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Satu kelas, tiga ekor ikannya, latihannya. Nah, ini kita digit semua manual, lalu kita eksport lagi. Tapi kali ini formatnya bukan koko, tapi YOLO. Nah, YOLO ini karena kita sudah digit manual semua, berarti tidak ada objek yang tersisa, maka otomatis gratis. Ya, kalau capek, kalau males harus bayar, tapi kalau tekun, ya gratis. Nah, ini adalah hasil anotasi format YOLO. Jadi dari directory data, ini bisa dilihat di sini, directory data. Isinya ada 4, ya. Ada objek train data, ini gambar-gambarnya. Terus ini ada objeknya, di sini nama, lalu ini hasil train-nya dalam teks. Ini model YOLO. Nantinya bisa digunakan dalam Python untuk OpenCV. Kemudian ini yang model koko. Ini ada 2, ya. Annotation sama image. Annotation ini JSON, ya. Filenya JSON, JavaScript Object Notation. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.